Intro Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah Alhamdulillah, hirohabila alamin, kembali lagi di Islamit Winda Masih di tema kita pagi hari ini, Apa Arti Mimpiku ya Nah buat jemaah yang ada di rumah sekarang kita lanjut lagi Dengan tayangan yang berikut ini, ada sebuah tayangan bermimpi Didatangi ibu dan neneknya, kemudian laki-laki ini tega habisi nyawa tetangganya Ini tayangannya Dikutip dari surya.co.id, Kapolres Sambang AKBP Didit Bambang Wibawa Mengungkapkan pembunuhan tersebut terjadi pada 29 November 2016 Laku mengira bahwa korban mengirimkan santet untuk ibu dan neneknya Hingga keduanya meninggal dunia Karena hal itu berlaku lantas dendam dan sakit hati Dengan perilaku korban hingga muncul pemikiran menghabisi nyawa korban Arifin mengaku sempat bermimpi didatang ibunya serta sang nenek Dalam mimpinya sang ibu menyiramkan air panas ke tubuhnya Berdasarkan keterangan pelaku, sang nenek juga mendatanginya di dalam mimpi Dalam mimpinya sang nenek memintanya membunuh korban dengan menggunakan kayu Serta rakyat listrik pengusir nyamuk Hal itu yang membuat Arifin menguatkan tekatnya untuk membunuh Torai Ya inilah dia tadi kita bicara masalah tentang apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abimaki bicara mimpi ini ada dua kategori Ada kategori datang dari Allah, datang dari setan Nah mungkin kalau tadi nih yang kita lihat tayangannya adalah mimpi datang dari setan nih Sengaja manas-manasin nih Kalau Ustaz mau nanya, saya mau nanya Benar gak sih mimpi buruk seseorang ini bisa membuat seseorang sampai kehilangan akal Bahkan mimpi buruk itu bisa membuat orang sampai jatuh sakit Mohon izin penjelasannya, silahkan Ustaz Maik, Abim maaf saya izin mana kami jim-jimnya, sini dulu Mika, sampai disebut namanya Mohon maaf kepada semuanya Jangan pernah diasut, sekali lagi Jangan pernah dihasut Karena asutan itu bisa membahayakan Apalagi diasut lewat mimpi Makanya kalau mau tidur perbaiki dirinya Dan jangan sampai kita maaf melakukan hal atau kebencian Atau mendengarkan asutan orang Kemudian asutan itu dimasukkan dalam mimpi Lalu diasut oleh setan lagi Membisikkan dalam hati paling dalamnya manusia Untuk dalam hal ini Salah satunya adalah melakukan keburukan Ini maaf ya Saya langsung dekati jamaah Karena kadangkala jamaah terlalu percaya dengan mimpi Sampai mencari artinya mimpinya Oh jatuh giginya yang satu Berarti ada yang mati dan sebagainya Atau datang kepada sosok Berarti ada orang yang lagi jahat tetanggamu Ya Allah siapa tetangganya yang jahat padanya Berarti ada keluarga yang jahat padamu Ini bahaya Sekali lagi ini bahaya Telah direwatkan Abu Urera Dari Nabi Muhammad SAW bersabda Jika air saman Sudah semakin dekat Maka mimpi seorang muslim Hampir selalu menjadi nyata Dan orang yang paling benar Mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya Assalamualaikum Ini yang paling bahaya buat kita Jangan sampai justru mimpi kita Yang menjerat kita dalam keburukan Karena setan akan angkat tangan Lepas tangan dia Dia katakan begini Saya kan cuma membisikkanmu Tapi kamu yang melakukan Nah di hari kemudian Nanti orang-orang akan berdatangan kepada setan Dinerahkan Semoga kita tidak disana Dia datang Apa yang dilakukan? Gara-gara setan lah Saya melakukan dosa Kata setan Bukan gara-gara saya Tapi kamu sendiri Saya kan cuma menggodamu Maka direwatkan bahwa Aku pernah melihat semua mimpi Yang membuat aku sakit Hingga aku mendengarkan bahwa sebuah mimpi itu bisa membuat sakit Namanya apa Mas Padli? Sugesti 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 itulah yang menyebabkan imunnya turun Nah sekarang kan yang diserang adalah imun Karena mimpi Karena sekarang lagi Aduh panikan Lagi sekarang lagi pandemi Aduh dia panikan Sebentar-sebentar Ini panikan Ya Allah Kamar saya naik panas ya Uh Perisat terus Jangan sampai 38 Bahaya Saya perisat semua Anak-anak saya jauh ya Ternyata tidak Alhamdulillah Cuma masuk angin doang Ini kan Tapi langsung saja Naikkan imun Naikkan imun Naikkan imun Nah inilah yang membahayakan Justru setan itu Masuk ke dalam mimpi kita Supaya kita ditakutkan Sehingga timbulah sakit Kenapa bisa sakit Karena sugestinya Karena imunnya turun Makanya perbaiki diri Sebelum tidur Sekali lagi Alhamdulillah Kalau kita seperti Nabi Yusuf alaih salah Yang ganteng Itu lebih bagus Karena Karena Nabi Yusuf alaih salah yang ganteng Gimana yang gantengnya Gini Gitu ya Bisa menawilkan mimpi Sampai pembesar Mesir pada saat itu Meminta Nabi Yusuf Untuk menawilkan mimpinya Supaya bahkan dua orang Yang diselamatkan oleh mimpinya Satu yang matinya Dibunuh Satu yang dilepaskan Jadi ada beberapa arti Mimpi yang pernah ditawilkan Nabi Yusuf alaih salah Sesuatu yang Merubah suasana Bayangkan Semua daerah peceklik Kecuali Mesir Kenapa Karena Nabi Yusuf Menganjurkan Supaya bikin Lumbung Jadi lumbung itu Ditawilkan lewat mimpi Adanya Sapi Sapi gemuk Dimakan oleh Sapi kurus Jadi Kalau kita bisa Mengertikan mimpi Saya rasa lebih bagus lagi Aduh ya Allah Tapi harus soleh dulu Saratnya Ya kan Gak bisa sembarangan itu Jangan sembarangan Apalagi harus jujur dulu Betul Harus berilmu Kata Nabi Yusuf Harus berilmu Harus soleh Harus jujur Kalau membohong Susah Hati-hati loh Jangan-jangan Jangan-jangan Kata jangan-jangan Ini yang berbahaya Eh aku mimpi seperti ini Lalu jawab ini Jangan-jangan Kata jangan-jangan Itu sudah bahaya Jadi kalau ada yang Mengertikan mimpi kita Berkata jangan-jangan Berarti itu sudah Tidak bagus Betul Nah sekarang nih Kita lanjut lagi Buat jam yang ada di rumah Buat jam yang ada di rumah Pasti pernah mengalami ini Tiba-tiba Bangun tidur Istri Atau mungkin suami marah Marah besar Kenapa kok Kenapa marah-marah Aku gak salah Apa kamu ya kan Katanya Kamu tuh tadi selingkuh Loh selingkuh dimana Dalam mimpiku Katanya Tapi bener gak Ini mungkin jaman yang ada di rumah Juga pernah ada yang merasain ini Tapi kadang-kadang ada yang begini Ada yang memaknakan dari Mimpi pasangan selingkuh itu Ternyata beneran Sampai akhirnya Mohon maaf Ribut besar Dan akhirnya setan seneng Bercerailah mereka Kan gitu Tujuan setan kan seperti itu Tapi kalau boleh Boleh kita tahu nih Abi nih Mungkin ada gak sih Makna tertentu Dari mungkin dari Hal-hal seperti itu Mohon izin penjelasan Silahkan Subhanallah Mudah-mudahan Kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Dijaga dari hal-hal yang buruk Dan semoga Seperti ini Allah Kumpulkan kita disini Seperti ini juga Allah kumpulkan kita Di sorganya Subhanallah Tidak ada Yang namanya Sebuah keluarga Kecuali Syetan selalu Menggerogotinya Menyerangnya Untuk selalu Berada dalam masalah Menenamkan suudhon Syek antara istri Kepada suaminya Suami kepada istrinya Maknanya apa? Syetanlah yang menanamkan Keraguan dalam Kehidupan rumah tangga Maka tidak ada Syetan yang diam Ketika melihat Keluarga sekinah Apapun akan dicoba Untuk menghancurkannya Dan untuk memisahkannya Itulah perbuatan syetan Yang tiap hari Tidak pernah lepas Maka Usuhikum wa iya Nafsi bitakwa Allah Puntan Di antaranya Puntan Mungkin Jarang sekali Di antara kita Yang belum Pernah melihat Pasangan hidupnya Atau orang yang Dicintainya Berjalan dengan Orang lain Mungkin pernah terjadi Mas Fadli Pernah melihat Istrinya sedang apa Istri Mas Fadli Pernah melihat Mungkin Mas Fadli apa Mungkin begitu Usuhikum wa iya Ya nafsi bitakwa Allah Apabila Terjadi Dalam keadaan itu Yakinkan Ini datang Dari syetan Tidak ada petunjuk Di apa-apa Kenapa Syetan ingin Membuat manusia Resah Puntan Kadang-kadang Syetan bukan Dalam mimpi saja Padahal Ingin bahagia Ayo mah kita makan Di luar Bareng-bareng Pas di luar Ternyata ada Satu kejadian Dia ketemu Dengan seseorang Yang mungkin Pernah dekat Akhirnya ribut Padahal tadinya Mau indah-indah Kenapa Syetan itu akan Cari bagaimana Caranya Biar berantem Biar apa Biar apa Maka mengatakan Ketika ada satu Dahsyat syetan ya Untuk memisahkan kita Syetan dahsyat ya Untuk menjauhkan kita Kalau sudah seperti itu Kita akan senyum Sama-sama Itulah Dan Puntan Sehebat apapun Kita menjaga Daripada keadaan demikian Syetan tetap Akan bisa Masuk Jebol Pertahanan kita Dalam keadaan tidur Maka tadi Ustaz Nur Maulana Sudah menyatakan Adab-adab Sebelum tidurnya Bagaimana ya Doa-doa yang indah Bahkan Puntan Sedikit saya gambarkan Apabila telah melakukan Adab yang disampaikan Oleh guru kita Ustaz Nur Maulana Dan apabila mimpi saat itu Yakinkan Mimpinya adalah mimpi baik Wallahu'ala Masya Allah Jadi kita ambil gini ya Kalau kita tahu Itu mimpi datang dari setan Ya kan Ini istri selingkuh Suami selingkuh Nah tadi maknanya bagus tuh Dari Ustaz Abimaki Bahwa sebenarnya nih Pasangan kita nih Lagi cinta-citanya sama kita Setan gak rela Ya kan Setan pokoknya pengennya Jangan sampai cinta-cinta Kalau bisa pisah Nah itu aja kita ambil Cemburu Cemburu dia Nah sekarang kita lanjut lagi nih Hari ini kita mau coba Ada tausia praktek Dari guru kita Ustaz Maulana Sekarang pengen tahu Bagaimana cara Untuk kita menahan diri Untuk tidak menceritakan Mimpi buruh kita Kepada orang lain Atau mungkin Untuk tidak coba bertanya Kepada orang Arti mimpi kita Atau ditafsirkan Mimpi kita sebagaimana Mungkin Ustaz Maulana Mau izin Ada juga orang yang mimpinya Mimpi gigi nih Giginya Waktu tidur Nah tidur Waktu lagi tidur Iya Itu katanya Bunyi gangguan jin Dalam dirinya katanya Mungkin seperti itu Coba penjelasannya silahkan Ustaz Saya langsung praktek Kasurnya disini Ada oke Siap Ustaz Bentar Wah ini ada air Ada kasur nih Kayaknya tidur sambil minum nih Enggak lah Aduh berat juga ya Oh Abi mau bantuin Oh baik Masya Allah Aku jadi gak enak sama Abi Iya Oke Nanti Abi minta tolong ya Abi Abi yang sholat Oh iya iya Silahkan Mas Badli tidur Masa saya yang tidur Iya loh Oh enak banget Sampai segmen akhir boleh gak Nah ini sudah benar Cara tidurnya Mas Badli udah benar Jadi ada Ada ilmu yang mengartikan Gaya tidur seseorang Dan Abi melarang tidur tengkurup ya Sekali lagi Gaya tidur yang paling dibenci Adalah gaya tidur tengkurup Bagaimana tengkurup? Ini tidak boleh Tidur tengkurup itu Adalah tidurnya setan di neraka Jadi jangan pernah melakukan tidur tengkurup Iya Ntar jadi setan lagi kalau kayak gitu Balik lagi sini Kalau bahasa psikologi Apa? Psikologi Iya itu katanya Psikolognya Yang mengartikan tidur tengkurup itu Orangnya nutup Artinya Itulah Tertutup Introvert Introvert Kalau ke atas berarti orangnya Keterbukaan Tapi kalau seperti ini nih Adalah orangnya bijaksana Dan sebagainya Dan ini tidur Sesuai dengan Kita berada di liang lahat nanti Ingat ketahui lah Orang di liang lahat Tidurnya seperti ini Langsung mengadah kiblat Sekali lagi Nauzubillah Suma Nauzubillah Kalau ada yang tidak bisa Tidur seperti di liang lahatnya Dia terbalik-balik Berarti Ada perbuatan buruk yang dia lakukan Mohon maaf Supaya tidurnya lebih bagus Mimpinya cukup baik Dan sebagainya Berudu dulu Berudu Kemudian Tidurnya cukup Jangan sedikit Karena tidur itu Bahagian daripada Istirahatnya tubuh Dan yang paling bahaya nih Anak-anak Maaf Mas Padri bisa lihat Tolong 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 saya Saya lebih buruk Saya lebih buruk ternyata Yang kesalahan kita Sebenarnya Kesalahan kita Jangan nyati Itu benar Oh itu dia Saya lebih buruk Kesalahan kita tadi Tidur dalam keadaan kurang minum Ini handphone ini buat apa? Bentar Minum Cukupkan minumnya Jangan sampai Dehidrasi Apa namun? Dehidrasi Apa yang ditontonnya itu Masuk dalam mimpinya Ini yang paling bahaya Dan kalau terjadi Mimpi buruk Usahakan Coba tadi yang diperhatikan Nabi Maki Meludah tiga kali Sebelah kiri Oh saya pakai gitu ya Mudahnya kemana nih? Ke kiri Sebelah kiri Sebelah kiri Ya Istrinya Mas Padri Tidur sebelah kiri Saya dia Jadi Maaf ya Sudah diludahin Seakan-akan Jadi bentuk kebencian Lalu langsung Maaf Langsungnya Langsung sholat Jadi berudu 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 Lalu Sholat Dan mohon maaf Mungkin ada yang Aku kan tidak sempat udu Tidak sholat Karena aku lagi halangan Maka wanita-wanita yang Mimpinya buruk Ini tempat tidur Bantalnya dipindahin Jadi dipindahin aja Dan yang paling bagus Tempat tidur Yang mau ditiduri Harus dibersihkan dulu Jadi dibersihkan Untuk apa Salah satunya adalah Untuk membersihkan Dari kotoran Yang ada di dalamnya Jadi sebelum tidur Dibersihkan Bangun tidur Dibersihkan lagi Jadi dua kali bersih Dan upayakan Salah sunat ya Bi Salah sunat Salah sunat Bisa sholat sunat Witir Kalau sebelum tidur Ataupun sholat Apa saja lah Yang paling bagus sih Maaf ya Kita ada amalan Sebelum tidur Baca surah al-muluk Al-muluk Panjang ya Enggak 30 ayat Lumayan Sudah ketiduran Sebelum abis Surah al-muluk itu Cuma 30 ayat Iya 30 ayat 15 menit lah Iya iya 10 menitnya morok Jangan morok Ada jelasannya ya Iya 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 Makasih banyak Ustaz Mulana Kenapa Ustaz Ini nih Ada lagi nih Ustaz Ada tayangan Yang luar biasa Yang kadang-kadang orang lupa Apa itu Tayangannya ini Kenapa kita sering lupa pada mimpi kita Kenapa tuh Saya mau tanya Tadi mimpi apa Aduh apa ya Lupa saya Saya juga lupa Kita lihat dulu tayangannya Ini ada contohnya nih Lupa juga Jangan lupa juga Main mulu Ini contohnya Lihat dulu tayangan Mana tayangannya Ini dia tayangannya Ayo aku mau Kenapa Mimpi kita itu sangat sulit Untuk diingat Itu terjadikan Karena pada saat kita bermimpi Memori jangka pendek kita Terpisah dengan memori Jangka panjang kita Dan yang menangkap Mimpi kita tersebut Hanyalah bagian memori pendek kita Itu sebabnya Kenapa kita bisa mengingat Sedikit mimpi kita Saat kita bangun Tapi kita gak bisa ingat Semuanya Kemudian juga pada tahun 1894 Ludwig Strumpel Juga mengatakan Mimpi itu sangat susah diingat Karena alurnya Yang sering tidak berkaitan Dalam satu masa tidur Ya Seperti halnya sinetron Indonesia Yang alur ceritanya ribet Dan keberaturan Itu membuat mimpi kita Akhirnya makin susah diingat Oleh memori Jangka pendek kita Nah ini Ibi ya Kalau kita bicara Masalah tentang mimpi Tadi banyak sebagian besar Dari mimpi kita itu Rata-rata kita lupa Apa ya tadi mimpinya Perasaan tadi itu Mimpi begini Tapi kok Apa ya Apa ya Tapi ada juga Ya Tunggu dulu Saya kan berbah Hari ini kita bahas mimpi Tiba-tiba bangun Aku lupa mimpi Tapi ada juga nih Ada juga Yang mimpi ini Ya boleh dibilang Ini sangat melekat Atau sangat berkesan Bahkan mimpi itu Selalu kita ingat Walaupun waktunya udah lama Nah ini bagaimana nih ya Apakah itu adalah Salah satu mimpi Yang benar itu Petunjuk dari Allah Dan bahkan memiliki Arti mendalam Serta dapat benar-benar Terjadi dalam kehidupan kita Bi Mohon dijin penjelasan Silahkan Subhanallah Itulah Yang namanya Perjalanan ruh Mimpi itu Hanya Didapatkan oleh Orang yang sedang tidur Karena ruhnya keluar Gak mungkin Ah saya duduk dulu Mau mimpi Gak mungkin Berarti tidur mimpi Dan tidak bisa diundang Hanya dipinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin berikan mimpi yang baik Atau beri mimpi yang menenangkan Usuhikum Waiya ya nafsi bitakwallah Kau mimpi lupa ya Biasa Iya Biasa Tapi kalau diingat Kira-kira ada makna gak ya Benar Mas Radli ya Ustaz Dengan mengatakan banyak Mengatakan Saya ini mimpi waktu saya SMP Padahal dirinya sudah Empat puluh tahun Lima puluh tahun Ada yang teringat Kira-kira apa ya Wallahu'alam Tapi tetaplah husnudzan Dengan apa yang ada Lalu kalau lupa bagaimana Saya sampaikan Melalui kalimat yang indah Disampaikan Ibn Khaldun Ibn Khaldun mengatakan Seandainya ada pintu gaib Yang terbuka Untuk hamba Allah Pastikan pintu gaib Itu adalah mimpi Buktinya apa Camkan baik-baik Untuk pemirsa dimanapun berada Pernah gak Termasuk kita Pernah gak Dalam satu waktu Kejadian tiba-tiba gini Ini kayaknya pernah kejadian ini ya Pernah begitu gak kira-kira ya Pernah Ini pernah kejadian dimana ya Namanya Dejapu Nah Islam tidak mengenal Dejapu Tapi orang mengatakan Benar Dejapu Islam mengatakan Tidak ada istilah Dejapu Dejapu itu seakan-akan Anda pernah hidup di masa lalu Sebagai apa Begitu kan Maka Ya tiqad ini keliru Dalam syariat Dengan matan Itu dijapu Benar Semua orang itu dijapu 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 Ternyata Ibn Khaldun mengatakan Kata-katanya Dengan kalimatnya apa Anda pernah hadir Melalui masa itu Melalui mimpi Anda Jadi kalau bahasanya Ustaz Bahasanya Ruh kita sudah nyelonong Ke masa yang akan datang Ke masa depan Ke masa depan Gak pakai mesin waktu Gak pakai mesin waktu Dia datang Balik lagi Dia lupa Seperti itu Maka sering kejadian Itu adalah pintu gaib Yang dibuka oleh Allah Tanpa sadar Itulah kenyataannya Maka ini kejadiannya Tapi kapan ya Anda melihat dalam mimpi Anda Saat itu Dan itu sering terjadi Kepada kita semuanya Yang hanya Hanya mengatakan Ini kapan Dalam mimpi Tapi kalau seandainya Orang itu mengingat Mimpinya Sekali lagi Husnudzan Kalau bisa Kalau mau Keku penasaran Tanya sama alim Tanya Kalau enggak Ya sudah Gak usah tanya Biarkan saja Dalam hati dan baik-baik Seperti itu ya Jadi Usuikum wa iya Ya nafsi bitakwallah Kalau lupa Gak apa-apa Maka Puntan tadi Masya Allah praktek yang sangat indah Luar biasa Begitulah syariat Islam mengajarkannya Puntan Kenapa harus dibersihkan Kenapa harus doa Intinya Pernahkah mendengar ketindihan Atau irep-irep Bahasa saya Pernah Alasannya apa Karena suhu tubuh Dengan tempat tidur Belum Koneks Atau belum seimbang Ini masih dingin Anda tidur Sudah terlalu lelap Maka karena Ketidak ada seimbangan itu Maka langsung Tidak baik dalam tubuh Terjadilah ketindihan Begitu Maka Islam mengajarkan Cobalah baca dulu Doa Kalau bisa suratul muluk tadi Atau mendengarkan ayatnya Atau apa Maka setelah itu apa Suhu tubuh Dengan tempat tidur Sudah mulai nyambung Setelah itu Insya Allah Tidurnya juga baik Dalam kesehatan Wallahu a'lam Tapi benar nih Ustaz Abimaki Beberapa pekan lalu Saya pernah bilang Sama guru-guru kita Ustaz Morana Juga ada disitu Bahwa saya pernah datang Ke rumah Mertua saya Iya kan Padahal itu Saya pak giran datang Pertama kali datang Saya Loh ini saya pernah datang Kesini Tapi kapan ya Kok ini saya pernah Kayaknya kenal banget Tempat ini gitu loh Nah itu terjadi Masya Allah Jadi kita ke masa depan Ruh kita ya Sama saya kemarin Saya gak pernah datang Ke rumah guruta Anaknya guruta Di daya itu Aku gak pernah Tapi pada saat Kemarin saya datang Ke rumahnya Saya kok pernah datang Iya Nanti kita lanjutin lagi ya Karena sekarang ada Yang mau curhat online nih Ada jamaah nih Yang di rumah Yang mau curhat online Yang sudah mengirikan Pertanyaannya ke sosial media Sekarang langsung aja Kita hubungi ya Assalamualaikum Selamat pagi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Mbak Curhatnya Ya saya mau curhat Suami saya pernah Tapi maaf Di luar tema ya Iya gak apa-apa Suami saya pernah Suami saya pernah Menikah siri Sama teman kantornya Terus sudah bisa Semenjak pandemi kemarin Suami saya Menikah siri lagi Sama teman SMPnya Oke terus Sama istri yang baru Bilangnya Sama saya Sudah bercerai Yang saya tidak terima Suami saya Belum bisa berbuat Adil Soal waktu Soal Nah pertanyaan saya Suami saya Kita kalau pulang Seenaknya Pergi seenaknya Nah kalau pulang itu Kita dilayani Kalau untuk Layani Makan Minum Pakaian Saya Seperti dia Saya dilayani Saya dilayani Di tempat tidur Saya jadi ragu Apa hubungan saya Masih Sah atau tidak Oke jadi Sedikit saya rekap lagi Ya saya rekap lagi Kita maksudnya Ngerti paham ya Bu ya Jadi ibu ini Suaminya ini Sudah menikah siri Dua kali di luar sana ya Bu ya Ya Dua kali menikah siri Ya Mikanya diam-diam Tanpa Sepengetahuan ibu Nah ibu ini Merasa Banyak dibohongi Karena dia bilang Ke istri sirinya Yang kedua itu Bahwa dia sudah Bercerai sama ibu ya Dan tadi lagi Bicara masalah tentang pulang ini Seenak-enaknya Bahkan gak menasih nafkah Ibu yang mencari nafkah Untuk menghidupi keluarga Dan ibu sempat juga Menolak ajakan dari suami Untuk berhubungan suami istri Karena ibu ngerasa Aduh kayaknya gak nyaman gitu ya Nah ibu merasa Apakah ini dosa Atau bagaimana Apakah pernikahan ini masih bagus Ataukah sudah tidak baik lagi Kan begitu ibu ya Kurang lebih ya Betul ya ibu ya Oke ibu jangan ditutup dulu Halo Udah ibu nanti kita lanjutin lagi Ibu jangan ditutup dulu Teleponnya ya Kita akan jawab Setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton